Pengawasan Kendaraan Barang ODOL Operasi simpatik keselamatan agung yang digelar sejak 19 hingga 25 Agustus 2024, mencatat hasil signifikan. Dari total 5.349 unit kendaraan barang yang diperiksa, sebanyak 1.562 kendaraan ditindak dengan sansi tilang karena pelanggaran overloading atau kelebihan muatan. Koordinator Satpel UPPKB Cekik, Imade Ardana mengatakan sebagian besar pelanggaran yang ditemukan selama operasi ini terkait overloading. Dari 1.562 kendaraan yang ditilang, 1.502 diantaranya ditindak oleh UPPKB Cekik, sedangkan 49 lainnya oleh pihak kepolisian. Operasi yang dilakukan secara gabungan oleh berbagai penegak hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kendaraan over dimension overloading, ODOL. Sebekan ini kami melakukan operasi simpatik kesadar keselamatan, bebas operasi dimensi overloading. Ada pun temuan di lapangan selama kegiatan, itu telah menindak kurang lebih 1.500 kendaraan yang didominasi pelanggaran overloading atau lebih muat. Dari keseluruhan itu, terdapat juga pelanggaran tata cara muang, ada pelanggaran teknis kendaraan, ternyata banyak yang tidak lulus uji, tapi mereka tetap beroperasi. Sebenarnya sudah merupakan tugas rutin kami, melakukan pengawasan dan penindakan. Cuma momen kemarin karena dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, jadi kami meningkatkan pengawasan termasuk juga penindakan, sehingga memperoleh data yang sangat signifikan. Diharapkan dengan operasi ini, pihaknya akan terus mengoptimalkan pengawasan serta penindakan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.